Memisah kecelakaan kembali terjadi di tikungan tajam jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mobil tangki gas LPG bertabrakan dengan truk pengangkut batu bata. Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan besar terjadi di tikungan tajam jalur Trans Sulawesi, kilometer 17 di desa Miring, kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Mobil tangki yang mengangkut 13 ribu ton LPG bertabrakan dengan truk pengangkut batu bata. Akibatnya, dua kendaraan tersebut terpental ke arah berlawanan. Mobil tangki oleng ke kiri dan menabrak pakar rumah warga, sementara truk pembawa batu bata oleng ke kanan. Untuk berat total ini dengan kendaraan truk Pertamina gasnya ini, sekitar 30 ton, melaju dari arah Makassar menuju ke Polewali. Pada saat di tikungan gusun Miring di kecamatan Binuang ini, truk ini mengambil lajur dari arah Polewali, mengambil lajur yang berlawanan arah, dan kemudian dari arah Polewali ini terdapat truk mengangkut batu bata. Dia melaju dari Apulewali dan untuk belok ke tikungan di dusun Miring ini, bertabrakan dengan truk Pertamina gas di tikungan tersebut. Dan untuk kemudian, untuk Pertamina gas ini, dia oleng dan menyungsep ke selokan atau hampir menabrak rumah warga. Satu orang terluka dalam kecelakaan ini, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang rambu agar kendaraan yang melintas lebih berhati-hati. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdurrahman TV One mengabarkan.